Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tinggal satu pekan lagi. Perayaannya kali ini tidak hanya satu hari tapi satu bulan. Rangkaian acananya sudah dimulai sejak 1 Agustus lalu. Apalagi yang disiapkan sudah bergabung dari luar studio Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Triawan Munaf yang juga kedapatan tugas menjadi Wakil Ketua Panitian Nasional Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-72. Mas Triawan selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Mas Triawan satu bulan selebrasi apa saja? Apa saja? Baik, memang satu bulan ini kita di pemerintah ingin ada keterlibatan publik, keterlibatan semua lembaga tinggi negara, kementerian, dan perusahaan-perusahaan dari BUMN, juga dari swasta untuk bisa ikut merayakan bersyukur, bersuka cita atas kemerdekaan. Dan hari ulang tahun ini kita peringati bersama dengan kemeriahan, keriangan, dan optimisme yang tinggi. Puncaknya tentu saja 17 Agustus di Istana Negara. Dan persiapannya bagaimana? Apa ada yang berbeda? Kalau tahun lalu ada iring-iringan, kita ingat ada iring-iringan bendera dari Monas ke Istana. Sekarang bagaimana? Ya, ya. Sebagai mana biasa, rangkaian yang sudah biasa dilakukan di Istana, dimulai tentunya dengan satu hari sebelumnya ada Renungan Suci di TMP Kalibata pada malam hari. Lalu tanggal 17 Agustus akan ada pengarakan bendera pusaka, karena bendera pusaka itu ada di Monas. Jadi akan ada pengarakan bendera pusaka, lalu peringatan detik-detik proklamasi itu sendiri dengan upacara di Istana. Lalu ada santap siang kemerdekaan, lalu tentunya sore harinya ada upacara penurunan bendera dan pengembalian bendera pusaka kembali ke Monas. Itu dilakukan semakin lama semakin bagus, kita perbaiki terus kemeriahannya, kekhidmatannya, agar peringatan detik-detik proklamasi ini bisa menjadi satu event yang semakin penting untuk dilaksanakan. Mas Riawan, saya ingat sekali pada tahun lalu, pada saat iring-iringan itu kan ada antrean yang, karena masyarakat begitu antusias untuk melihat, jadi agak-agak padat, kemudian jalurnya jadi tertutup. Tahun ini bagaimana antisipasinya? Ya, tentu tahun ini akan dilakukan pemenahan-pemenahan, sehingga ini kadang-kadang banyak juga konsentrasi tamu resmi yang juga harus dilakukan pemenahannya. Satu contoh, contoh kecil, tahun lalu ada dua foto booth untuk tamu, untuk masyarakat di sekitar tempat upacara. Dua, sekarang ada enam foto booth, jadi akan terpencar konsentrasi orang yang ada di istana, sehingga tentunya nanti akan lebih tertib, lebih bisa dinikmati oleh publik juga. Mas Riawan, tapi tidak menutup juga, ini sekarang soal peringatan dan juga susunan acaranya, sudah kemarin sempat menimbulkan kontroversi, Anda pasti tahu soal SNSD. Jadi pastinya ini bagaimana? Oke, saya bisa jelaskan. Tidak ada kaitannya antara personel SNSD yang kami undang dengan upacara kemerdekaan, ya peringatan kemerdekaan. Jadi kebetulan tanggal 18 Agustus 2018 adalah dimulainya perhelatan besar yaitu Asian Games 2018. Untuk itu, di negara lain kalau ada perhelatan besar seperti ini, promosinya dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Malah ada yang sampai lima tahun sebelumnya, tiga tahun sebelumnya. Kita sekarang tinggal satu tahun sebelum tanggal 18 Agustus 2018. Nah, untuk itu tanggal 18 Agustus 2017 yang akan datang, jadi satu hari setelah upacara peringatan kemerdekaan, akan diadakan countdown atau hitung mundur Asian Games 2018 yang akan dilakukan di Monas. Dia akan dihadiri juga oleh Bapak Presiden. Karena ini adalah event Asia dan event dunia, tentunya selain akan dimeriahkan oleh artis-artis Indonesia, 90% lebih artis Indonesia, malah 95% artis Indonesia. Kita undang juga artis yang bisa mewakili Asia, yang sudah terkenal di Jepang, terkenal di Cina. Nah, kami ambil, kami undang, yang kami undang adalah personel dari SNSD. Yang kebetulan bulan lalu ketika saya berkunjung ke Seoul, bertemu dengan dia, dan saya undang, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, akan ikut menghadiri countdown Asian Games. Bukan upacara peringatan kemerdekaan di istana. Tapi saya ingin tekankan di sini, kita tidak boleh xenofobia, kita tidak boleh anti asing. Kalau misalnya ada artis Indonesia yang terkenal, seperti Raisa, Agnes Monika, atau siapapun, diundang ke upacara kemerdekaan di Korea, atau upacara kemerdekaan di negara sahabat lainnya, di Malaysia, ataupun di Amerika, kita akan bangga dong. Jadi kalau misalnya pada satu hari kita mengundang tokoh-tokoh asing negara sahabat datang ke upacara kemerdekaan kita, apa salahnya? Toh dia tidak akan mengganggu, malahan dapat kehormatan. Demikian pula, kalau misalnya kita diundang, artis Indonesia diundang ke upacara kemerdekaan, tiba-tiba dimaki-maki oleh publik di sana, kita pun sakit hati kan, ini negara sahabat. Tapi dalam hal ini, kita tidak mengundang artis Korea ke upacara kemerdekaan. Yang kita undang adalah ke acara Countdown Asian Games, karena Asian Games adalah level Asia dan harus dipromosikan sedemikian rupa, sehingga menarik perhatian publik di seluruh negara-negara Asia untuk bisa membawa nama Indonesia diingat dan juga diperhatikan pada saat Asian Games 2018. Ya, mungkin itu ya, karena tanggalnya berdekatan, jadi agak-agak rancu ini sebenarnya untuk apa mereka datang. Nah, ada juga yang menarik, soal tanggal 17 Agustus besok ada rencana peresmian Simpang Susun Semanggi, ini juga masuk menjadi agenda dan persisnya jam berapa? Nah, itu saya belum tahu, tapi beliau mungkin sudah pernah lewat ya, kita masih menunggu kepastian tanggal jamnya untuk itu. Tapi pasti tanggal 17 itu ya, Mas Tiawan ya? Iya, itu direncanakan seperti itu. Mas Tiawan, terakhir ini, temanya tahun ini memang kalau Pak Jokowi Dodo ini kan identik dengan kata kerja, kemarin kerja, 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 sekarang Indonesia kerja bersama, bedanya apa? Kerja bersama. Ah, enggak, itu kan memang kita ingin tahun 2017 dan ke depan ini, kita sama-sama bekerja gitu ya, semua pihak, apakah itu dengan ada perbedaan politik, perbedaan partai dan lain-lainnya, kita harus bekerja sama untuk memajukan negara kita, bangsa kita, agar ke depannya kita tidak lagi diperlambat oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak perlu, itu aja. Jadi memang kita harus kembali mencanangkan bahwa kita harus kerja bersama. Dan ini dan tema tahun ini diputuskan sendiri oleh Pak Jokowi Dodo? Iya, tentunya kami ada komiti yang mengajukan konsepnya dan Bapak Presiden mempertimbangkannya dengan matang, tidak cepat, dilihat, akhirnya disetujui. Termasuk juga logo 72 tahunnya. Oke, menarik sekali. Karena memang kita tahu Pak Jokowi Dodo yang penuh simbol, jadi memang menarik sekali Indonesia kerja bersama untuk menjembatani perbedaan yang ada. Mas Triawan, terima kasih sudah berbincang sore ini di CNN Indonesia Newsroom.